dan makanya budaya menuntut ilmu ini sebagai sebuah budaya kebaikan agar kita ingin amalan kita diterima oleh Allah SWT dan budaya kebaikan ini Pak jangan hanya sampai di kita tapi budayakan juga kepada anak cucu kita karena ini jalan kebaikan dan jalan ini yang diwasiatkan oleh para ulama kepada generasi mereka saya teringat dengan sebuah kisah yang menarik kisah ini diungkapkan dalam sebuah hadis dengan sanat yang disampaikan oleh Ummu Darda ada seorang generasi tahbi'in namanya Muhafa Muhafa bin Amir Muhafa bin Amir ini seorang ahli hadis ketika dia berada di majlisnya dia berada di majlisnya tiba-tiba ada seorang anak kecil anak kecil lagi sibuk dengan mainannya jadi ada anak kecil sibuk dengan mainannya tiba-tiba dia main main di masjid gitu ya mungkin kalau sekarang main mobil-mobilan mungkin ya tiba-tiba mainannya itu jatuh di halakohnya Muhafa bin Amir jatuh mainan itu di halakohnya yang namanya anak kecil ya dalam riwayat disebutkan usianya itu masih usia 8 tahun anak kecil itu dia langsung ke halakoh itu padahal halakoh itu sedang banyak para ulama yang belajar disitu belajar dengan seorang ahli hadis namanya Muhafa bin Amir ada yang mengatakan namanya Muhafa bin Imran dan riwayat yang lainnya anak kecil dia masuk ke halakoh itu dia ambil mainan itu kata Muhafa bin Imran ini kayaknya anaknya gak asing nih wajahnya wajahnya gak asing wajah anak ini kemudian kata Muhafa wahai fulan, wahai anak kecil apakah kamu anaknya si fulan ya ternyata anak bapaknya anak kecil ini adalah seorang seorang ahli hadis juga jadi biasanya mungkin dia pernah berkunjung ke temannya dia lihat anak ini gitu ya jadi anak ini wajahnya dikenal gitu kemudian apa kata Muhafa kepada anak ini kata beliau seharusnya engkau tentu dengan bahasa anak ya seharusnya engkau wahai anak seharusnya engkau gak sibuk dengan mainan ini tapi seharusnya engkau duduk untuk ikut duduk di majlis ilmu ini diajak anak kecil untuk duduk di majlisnya yang namanya anak kecil kemudian habis dia dengerin nasihat itu dia pulang dia ngadu ke ibunya dia ngadu ke ibunya dia bilang ke ibunya wahai ibu sesungguhnya tadi tadi aku itu bertemu dengan seorang ulama kata dia seorang ustad besar gitu ya banyak yang belajar sama dia dia sampaikan dengan bahasa anak dan dia bilang aku udah gak pantas main ini aku udah gak pantas nih main seperti ini aku harus belajar kata ibunya itu benar yang disampaikan oleh orang yang tadi engkau sampaikan itu benar dan itu memang teman ayahmu katanya itu memang teman ayahmu dalam riwayat tidak disebutkan siapa nama ayahnya itu teman ayahmu dan kemudian sama ibunya dipakaikan pakaian yang terbaik karena mau nonton ilmu nih mau belajar nih dipakaikan pakaian yang terbaik kemudian diantarkan untuk duduk di majlis itu dan masya Allah pelajaran yang pertama yang diberikan oleh muhafa muhafa bin imran kepada anak itu yaitu yang tadi saya sampaikan sebuah hadis dari umudarda hadis yang luar biasa apa kata 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 muhafa kepada anak itu ya bunay uhtub wahai anak kecil ya di pelajaran pertama ini tulis ambil pulpenmu tulis apa yang ditulis sebuah hadis dari umudarda hadisnya buninya ya uhtubul ilma sigharan tuntutlah ilmu di waktu kecil wa ta'malu bihi kibaran ketika nanti kamu balik maka amalkan ilmu ini ya fa innaka tahsyud bima dharu'ah sesungguhnya engkau akan menuai apa yang engkau tanam nah ini pelajaran yang terpenting dan kata para ulama dari hadis inilah kemudian merubah total kehidupan anak ini sehingga dia menjadi seorang ulama besar makanya budaya menuntut ilmu berada di majlis ilmu ini yang menjadi janji Allah melalui lisan nadinya mayyuridillahu bihi khairan yufakihu fitin barang siapa yang Allah inginkan kebahikan untuknya diterima amalannya maka dia akan difakihkan dalam urusan agamanya dibukakan pintu-pintu baginya untuk menuntut ilmu agama nah ini kaidah yang pertama selamat menikmati